Setuju gak kalau Once Mekel adalah salah satu vokalis terbaik di Indonesia dan punya karakter suara yang patent? Uniknya, vokalis kedua Dewa 19 ini mengaku mendapatkan suaranya yang khas karena demam tinggi waktu kecil. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jait Brennan? Kita akan bahas suara tinggi Once Mekel setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah? Yuk, kita mulai! Setiap lagu yang dinyanyikan sama vokalis bersuara emas satu ini pasti akan terdengar megah dan grande. Nyanyi sedih bisa, lagu upbeat mantep, lagu rock sikat, pokoknya gak ada duanya deh, pantes Ahmad Dhani sempat kelimpungan mengganti sosok Once di Dewa. Dalam channel Youtube Badai TV, vokalis bernama asli Elfonda Mekel ini ditanyai mengenai blessing yang didapatnya melalui suara yang merdu dan tinggi. Sempat demam tinggi pas kecil, kata nyokap gue sih waktu kecil gue sempet kena demam tinggi gitu sampe suara gue gak bisa keluar, ujar vokalis kelahiran 1970 ini. Semenjak itu suara gue agak-agak serak, kata nyokap gue suara gue parau gitu, nah itu salah satu faktor, imbunya. Faktor keturunan kemudian, Once menganggap faktor keturunannya juga turut memengaruhi suaranya yang khas itu. Kedua faktor keturunan, karena kakak gue juga lumayan mirip ama gue nyanyinya. Bahkan waktu gue kecil pertama kali bikin band, yang nyanyi tinggi-tinggi duluan kakak gue, bukan gue. Gue segini, kakak gue lebih tinggi lagi suaranya, cuman dia gak latih terus aja, imbu pelantun, Dialova, ini. Suka niruin lagu yang didengar selain dua faktor di atas, ternyata salah satu rahasia suara emas Once juga diasahnya dengan cara menirukan penyanyi-penyanyi favoritnya. Kakak gue tuh metalhead sejati deh, banget, semua lagu rock 70-an, 80-an dia dengerin semua. Dan dia punya kaset banyak banget, gue tinggal dengerin doang, papar Once. Lalu, kedua kakaknya yang lain suka dengan band-band rock, blues, dan pop. Dapet pengaruh musik dari ketiga kakaknya, Once menyerap dan mendengarkan semua koleksi kaset mereka. Nah itu sob, jadi buat lo yang pengen suaranya keren kayak Once, banyakin referensi musik dari jenis manapun. Sampai jumpa di video selanjutnya.